tim pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut satu kebupaten Kepelawan Sula Hendrata tes dan Umar Umar Baigi mengusir anggota panuasjam yang tengah melakukan pengawasan saat kampanye HT Umar di Desa Capalulu kejamatan Mengoli Tengah Sabtu 3 Oktober 2020 Hai kordif hukum dan penindakan ajuan Umar Sugi membenarkan aksi tak terpuji yang dilakukan tim HT Umar tersebut ia benar itu memang kata ajuan kepada malutpos.id sikap tim petana ini mendapat sorotan tajam dari bawah selu Provinsi Maluku Tara Muqsin Amrin ia lantas meminta bawah selu Kepelawan Sula agar segera mengambil langkah hukum karena menurut Muqsin sikap tim HT Umar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terima kasih telah menonton! 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 Ada korban ini, korban, ada korban. Mbak Adi yang orang bicara sama, dia orang bicara itu. Ada korban kacu sini, kacuan rata kacu. Menyikapi tindakan menghalang-halangi pengawas pemilu dalam rangka melakukan pengawasan terhadap salah satu kegiatan kampanye di Kepulauan Sula. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi sudah merintahkan jejaran Bawaslu Kepulauan Sula untuk segera melakukan upaya proses penindakan terhadap pelaku menghalang-halangi. Karena kan video yang kami terima itu adalah bentuk kekerasan terhadap penyelenggara pemilu, khususnya PANWAS yang melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan kampanye. Oleh karena itu, kami sudah berintahkan kepada jejaran pengawas untuk segera melakukan upaya tindakan, sehingga pelaku-pelaku yang menghalangi itu dapat dijerat. Karena sesuai dengan pasal 198A, menyebutkan setiap orang yang sengaja menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam rangka melaksanakan tugas, itu dipindahkan penjara 24 bulan. Oleh karena itu, kami tigaskan bahwa tugas pengawas pemilu itu diatur dalam undang-undang, sehingga kemudian setiap orang atau siapapun dia tidak boleh menghalangi-halangi tugas pengawas pemilu yang sedang melaksanakan tugas pengawasan kegiatan kampanye yang disulakan oleh Paslon di Kabupaten Kota. Terima kasih.